Anda penasaran bagaimana keseruan berlibur di Hong Kong Disneyland? Berikut video kiriman Wilman Latif untuk Citizen Journalist. Selamat datang di Hong Kong Disneyland. Terletak di Pulau Lantau, taman bermain karakter Disney ini menjadi destinasi favorit ketika berada di Hong Kong. Berdiri di atas sekitar 50 hektare lahan, Hong Kong Disneyland mampu menampung hingga 34.000 pengunjung per hari dari penjuru dunia. Tak ayal, tempat wisata ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah prasemakmuran Cina ini. Ada dua tipe tiket yang ditawarkan untuk menjelajahi Disneyland Hong Kong. Untuk bermain selama satu hari, harga tiket bagi anak-anak sekitar 570 ribu rupiah, sementara dewasa sekitar 800 ribu rupiah. Bagi yang ingin menjelajahi selama dua hari, harga tiket mulai dari 773 ribu rupiah untuk anak-anak dan dewasa dipatok sekitar 1,1 juta rupiah. Memasuki kawasan ini, Anda akan disambut dengan deretan ruko bergaya Amerika era 90-an. Ada lebih dari 45 wahana bermain yang terbagi atas tujuh tema khas Disney. Mulai dari Adventureland, Tomorrowland, Fantasyland, Toy Storyland. Taman bermain yang baru dibuka pada September 2005 ini memutar musik dari seluruh belahan dunia, tak terkecuali alunan musik Sunda Indonesia. Salah satu wahana andalan adalah Jungle River Cruise. Di sini pengunjung diajak mengelilingi sungai dengan set hutan tropis buatan. Tak hanya tanaman, wahana ini juga menampilkan beragam replika hewan. Semuanya tampak seperti hewan asli. Area wahana lain yang tak kalah menarik adalah Tomorrowland. Wahana ini mengajak pengunjung soal mengunjungi luar angkasa. Anda pernah melihat beruang madu lucu ini? Wahana The Many Adventures of Winnie the Pooh mengisahkan petualangannya. Wahana ini juga menjadi salah satu favorit pengunjung. Buktinya, antrean mengular hingga 40 menit. Bagi yang enggan mengantre, Anda dapat membeli tiket khusus di mesin fast track. Ingin mengenalkan ragam budaya di dunia pada si kecil? Anda bisa mencoba wahana yang satu ini. Namanya It's a Small World. Di wahana ini, lewat musik dan tarian bonika lucu, anak Anda bisa mengenal setengah budaya dari negara lain. Anda menyukai drama musikal? Maka wahana yang satu ini bisa Anda coba. Yaitu pertunjukan festival Lion King. Di kemas atraktif, puluhan penari menghibur bisa penonton. Taman Bermain ini mampu menghadirkan keceriaan bagi Anda sekeluarga dari pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu setempat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.